Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Fuat Ali Channel Kali ini kita Ada kunjungan ke rumah Subscriber saya Untuk melihat Keadaan kolam ikan koi Dan Tanaman-tanaman di sekelilingnya Yang sangat membuat saya Nyaman dan Takjub dengan perawatan-perawatan Yang dilakukan oleh Yang punya tanaman Dan kolam ini Beliau mengandalkan Bio bos ternyata Pupuk yang serba guna Bisa juga untuk ikan Hewan dan juga tumbuhan Inilah keadaan Kolam beton ikan koi Kolam ikan hias Yang dikelilingi tanaman-tanaman Bonsai yang ada ternyata Bonsai kelapa Yang di dekatnya Yang sekarang lagi viral Banyak di media Medisi sosial Apalagi di youtube sendiri Itu Tanaman bonsai kelapa Sangat digemari oleh Para pecintanya Kita juga mau melihat keadaan ikan koi Ikan yang punya warna-warni Seperti ini Ternyata Dan saya lihat kolam ini bersih Bening Bening Tidak mudah Tidak sering untuk menguras Dikarenakan filter Dan juga Bio bos yang selalu Dicampur Dalam air Kolam Sehingga keadaan kolam Selalu terlihat bening Bersih Dan selalu stabil Jangan lupa like Subscribe Comment Channel Fuatali Untuk memberikan informasi Informasi segar Kepada anda-anda sekalian Seputar Pertanian Perikanan Perkebunan Dan hal-hal menarik Yang ada di sekeliling kita Seperti ini Kita lanjut lagi Keadaan kolam ikan koi Yang terlihat sangat bening Dan Sejuk dipandang Nah itu ketika diberi makan Kalau kita selalu memberikan Bio bos Ikan sehat Dan Lahap untuk makan Karena juga Pelakuan terhadap kolam tentunya Karena memelihara ikan Yang pertama kita harus Lakukan adalah Memelihara airnya Kalau airnya bersih Steril Baik Enak Maka ikan Merasa nyaman Tidak stres Dan cepat besar Tentunya Nanti Kita Juga Akan membawa Tanaman Defugia Akan kita tanam Di sekitaran Tanaman cabai kita Di sawah Untuk Menghambat Perkembangan dari Hama dan penyakit Karena tanaman Tanaman Defugia ini Mempunyai sifat Menghambat Secara alami Alamiah Tidak harus kita Menggunakan Pestisida Pestisida Kimia terus Kita harus Menanganinya Dengan Yang alami Alami saja Ini adalah Pekarangan Rumah beliau Yang Penuh Dengan Tumbuh-tumbuhan Dan juga Tanaman-tanaman Bunga Yang Ada Di sekeliling Rumahnya Inilah yang Akan kita Bawa nanti Tanaman Defugia Di situ Ada Dan juga Tanaman Bibit Papaya Sangat Telaten Bapak ini Untuk Melihara Segalanya Dengan Telaten Menyiram Dan juga Mengasih pupuk Terutama Biobos Karena Beliau Memang Sangat Cinta Dengan Biobos Ramah Lingkungan Biobos Ini Dan Membuat Tanah Yang Tidak Subur Menjadi Subur Kembali Itulah Kemampuan Dari Biobos Keistimewaan Dari Biobos Serbaguna Dan Juga Bermanfaat Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Tentang Nanti Cara Menanam Tanaman Defugia Penempatan Di Sawah Bagaimana Dan Sekaligus Kita Review Ulang Manfaat Manfaat Kita Review Manfaat Dari Tanaman Defugia Tentang 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 Terima kasih.